Saudara Nasib Malang menimpa bayi yang baru berusia beberapa hari. Usai menjalani pemeriksaan hipoteroid untuk program screening stunting. Kaki kanan sang bayi melepuh. Keluarga pun telah membuat laporan polisi soal dugaan malapraktik. Kemarahan Ibn Juhanda Hutabarak tak terhindarkan. Ketika mengetahui anaknya yang baru saja lahir mengalami luka melepuh di kaki kanannya. Orang tua bayi malang yang menjadi korban malapraktik rumah sakit Mitra Medika Kejamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara ini kembali mendatangi kantor polisi. Sepekan lalu ia datang melaporkan dugaan malapraktik setelah mendapati kaki bayinya yang baru lahir melepuh setelah pengambilan sampel uji screening stunting di bagian telapak kaki kanan. Tujuh hari berlalu belum ada pemanggilan ataupun pemeriksaan setelah laporan polisi dibuat. Mendatangi Makolda, Sumatera Utara dalam agenda untuk menanyakan terkait LP yang kita buat di tanggal 14 Maret yang lalu ya. Karena sampai hari ini kita belum mendapat panggilan dari pihak Polda, Sumatera Utara. Sementara itu, polisi bilang laporan telah masuk ke tahap penyelidikan. Pemanggilan saksi dan pelapor pun akan segera dilakukan. Laporan yang bersangkutan sejauh ini telah sampai ke Direkturat Krimsus Polda, Sumatera Utara dan kita dalam proses penyelidikan untuk kasus tersebut. Tentunya kami masih memanggil daripada saksi dan daripada pelapor, nanti akan kita dalami dan akan kita sampaikan untuk perkembangan kasus tersebut. Sang ayah sebelumnya menyebut keluarga tak mendapat informasi detail soal cara screening stunting yang akan dijalani sang buah hati. Rumah sakit hanya menjelaskan screening menggunakan jarum layaknya pengambilan sampel darah. Kalau kita cek hipoteroid ini kan pak screening ini, kakinya anak bapak telah pak kakinya itu kan kita hangatkan. Loh, kemarin kan tidak ada kalian jelaskan seperti itu. Kalau memang ada metode tambahan, saya mungkin tidak setuju di saat itu. Karena hanya kalian bilang hanya dicucuk jarum. Itu biasa ngambil sampel darah. Kulit anak bapak sensitif terhadap air hangat, maka sehingga menimbulkan melepuh sedikit dan luka ringan. Terus saya bilang, melepuh sedikit, kamu lihat itu. Pihak rumah sakit tak menampik lalayan tenaga kesehatan yang menangani sang bayi. Rumah sakit juga mengaku bertanggung jawab dan akan menanggung biaya perawatan sang bayi hingga pulih. Kalau kami pada prinsipnya, kami tidak mengingkari ini terjadi di tempat kami. Walaupun ini kejadian betul-betul di luar dugaan kami yang belum pernah terjadi terhadap bayi-bayi yang lain. Jadi kami bertanggung jawab penuh terhadap bayi tersebut dan kami akan mengobati bayi itu dan sekarang bayi itu tetap kami rawat. Ibunya sudah kami kasih kamar khusus untuk penyembuhan bayi itu sebagaimana biasanya. Kini penyelidikan kasus dugaan malapraktik bayi di Polda Sumatera Utara masih terus bergulir. Tim Liputan, Kompas TV.